Oke, Far Kita langsung ke Diskusi selanjutnya Terkait dengan Sivi, ada yang pengen kamu diskusiin Ayo kita diskusi bareng Apa itu? Sivi itu yang ini Pak, mungkin Kalau saya diskusi kadang suka bingung Katanya Sivi itu setiap kita ngirim Ke perusahaan itu seharusnya Beda-beda, katanya setiap perusahaan Jangan sama gitu, terus dari Body emailnya juga katanya kayak gitu Itu gimana ya Pak? Harus beda-beda itu Oke, konteksnya Gini loh Far Orang itu kita bagi jadi dua dulu ya Ada yang sudah berpengalaman Ada yang masih lulusan baru Oke Locker juga kita bagi Jadi dua Far Ada locker yang generalis Ada yang spesialis Atau spesifik Locker yang general Sama locker yang spesifik Oke Jadi tadi ya Ada First grade Ada experience Ada locker general Ada locker spesifik Nah Sekarang masuk ke pertanyaan kamu Bahwa sebenarnya apakah kita harus Kualifikasi kita itu harus Atau misalkan Sivi kita harus disesuaikan dengan lockernya Jawabannya iya Tapi iya ini tuh bukan sesuatu aturan yang strict Paham gak? Maksudnya strict tuh gini Kita ngelamar Pada dasarnya ya Kandidat yang baik itu adalah kandidat yang punya kualifikasi yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhin Jadi dia punya kompetensi Kata-kata kunci itu ya Dan ada kata-kata kunci kualifikasi yang klop gitu ya Yang lock and key lah gitu Pas ceklek gitu Nah Ada gitu ya Yang bilang bahwa tadi kamu bingung gitu Apakah harus ya setiap ngelamar kerja itu Harus seperti itu Ya benar Ya gak? Karena kalau gak Gak sesuai gitu ya Berarti kan kamu yang ngelamarnya asal Ya gak sih? Gitu Tapi kan tingkat kesesuaian ini kan gak harus 100% Gak ada kandidat yang sempurna Yang 100% itu Akan cocok dengan kualifikasi 100% Adanya kita milih yang terbaik dari yang baik-baik gitu ya Nah Ini aku pakai sudut pandang user Aku bukan HR Aku user gitu ya Nah Terus Gimana terkait yang tadi? Apakah harus disesuaikan? Ya betul Body email disesuaikan gak? Ya betul Body email itu yang disesuaikan jelas Gitu Tujuannya Gitu Jangan pernah ya Kamu nulis body email atau surat lamaran Tulisannya Pada yang terhormat HRD di tempat gitu Kayak gak ada usaha gitu Kenapa kamu gak browsing gitu? Siapa kira-kira HRD-nya? Atau kalau misalkan kamu nulis disitu HR Manager Tulis nama perusahaannya PT ABCDEFG Jalan ini 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 Gitu misalkan Tangerang Jawa Barat Gitu misalkan Jadi tuh Spesifik disitu diganti-ganti Jangan Kebanyakan orang gak mau ganti disitu Gitu Kepada Pimpin Apa Bagian personalia di tempat lah Di tempat Di tempat gitu Ya iya Semua ada tempatnya gitu Itu yang pertama Itu pasti diganti-ganti lah Tanggal Pembuatan surat Pasti diganti Terus apa ya Paragraf pertama Yang diganti itu cukup Paragraf pertama Sama paragraf kedua Gitu Paragraf pertama itu Biasanya kan Isinya kan perkenalan diri Sama pencapaian maksud Gitu Ya iya Sampaikan Gitu Karena nama saya Varantip lulusan jurusan ini Dari universitas ini Gitu Dengan ini saya bermaksud Untuk melamar pekerjaan Di PT ABCD Sebagai DEFG Berdasarkan informasi Lawan kerja yang Saya peroleh dari Mana gitu Titik Dah paragraf pertama Gitu aja Gitu Nah paragraf kedua Kenapa kok diganti-ganti Sebenarnya paragraf kedua Itu isinya adalah Summary CV Ringkasan CV Kamu kasih gambar Saya merupakan Lulusan-lulusan ini Dengan pengalaman kerja Atau mungkin Dengan total pengalaman kerja Selama sekian tahun Saya pernah disini Blah-blah-blah Nanti disampaikan disitu Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan Satu, dua, tiga, empat Gitu Nah Sebagai bahan pertimbangan Apa itulah Yang nanti diganti-ganti Gitu Karena kan ada CV Yang cuma Bakal kamu follow up Cuma lamaran CV Jasa transkrip Mungkin ada yang dengan Dokumen lain Gitu Ya udah disitu saja Nah Mungkin tadi Kebingungan kamu itu Lebih ke yang CV Jadi misalkan Kalau aku ngelamar Bidang ini CV-nya begini Kalau begini Aku ubah lagi Itu ada cara smartnya Biar kamu gak ngabisin waktu Untuk satu lawangan Ganti CV Ganti CV Lewat apa? Tadi aku bilang Ada lawangan yang sifatnya Generalis Ada yang spesialis Kalau spesialis di bidang kamu Ya udah Pakai CV yang itu Gitu kan Kalau yang generalis Misalkan ada Di luar bidang kamu Tapi dia salah satu Kualifikasinya Semua jurusan Gitu Ya sudah Mau kamu apain lagi Itu yang pertama Yang kedua adalah Memang Kalau kita punya pengalaman Yang sifatnya pengalaman kerja Bagusnya adalah Silahkan masukkan Pengalaman kerja Maupun training Yang relevan Itu betul Jadi kalau kamu udah punya Pengalaman kerja Yang gak relevan Dilepas Tapi ada penggantinya Biar CV itu gak kosong Gitu Gitu Ini untuk konteksnya adalah CV yang Untuk yang punya Pengalaman kerja Kayak begitu Nah kalau kamu pengalaman kerja Kamu baru lulus Pengalaman kerja baru dikit Jurusanmu katakanlah Apa ya jurusannya ya Jurusanmu kimia Gitu Jurusanmu kimia Bidang-bidangmu kimia Misalkan contohnya Ini kan jurusan beneran Yaudah gak apa-apa Jurusanmu kimia Berarti kan semua Aktivitas kamu Terkait dengan organisasi Kepanitiaan Apapun Walaupun ada yang Di luar kimia Pasti warna CVmu Itu akan warna kimia Banget Gitu Setelah itu ada Lowongan tuh Fresh grade Gitu boleh Gitu Terus disitu ada Kualifikasi Misalkan macam-macam Terus ada Kualifikasi Bawah semua jurusan Gitu Gitu Nah Lucu ya Gitu Satu teori kan Tadi bilang bahwa Gitu ya Lamar itu Harus sesuai dengan Job desknya Gitu kan Ada Locker sebagai sales Misalkan Sales sih Berarti kamu bidang Bagi sales Marketing Orang jurusan Manajemen Mungkin Bagian pemasaran Gitu Gitu Tapi kamu orang kimia Gitu kan Satu teori bilang bahwa Harus sesuai dengan Jurusan ini Berarti kan Kalau kamu terima Mentah-mentah Berarti kamu gak bisa Gitu Tapi perusahaan ini Ngeluarin locker Bahwa semua jurusan Which is kamu juga Bisa Gitu loh Salah satu kandidat Yang boleh Lamar Gitu Gitu Berarti Apakah harus diganti Ganti Pertama itu Pertanyaannya Yang kedua adalah Kamu kan lulusan baru Tadi ya Teorinya Kalau untuk experience Memang harus gitu Difokusin Dilepas Kalau gak sesuai Ditempelin lagi Yang sesuai Sekarang kalau kamu Lulusan baru Ini kamu lepas Wah ini bau kimia Ini bau kimia banget nih Ini bau kimia banget nih Ini katalisator nih Ini hasil titrasi nih Gitu-gitu ya Terus habis itu Kamu Gak ada penggantinya Gitu Maksudnya kosongan gitu Gitu Paham ya Gitu Sehingga kita harus Lihatnya ya Itu konteksual aja Gitu Maksudnya kamu Gimana gitu Gak harus Gak harus Ini kok ada locker Yang memang Gak harusnya spesifik itu Gak strict minta Harus Harus Disesuaikan Ininya gitu Fungsi kamu itu Ya Fungsi kamu itu Memang banyakin kata kunci Yang sesuai dengan Kualifikasi bener Gitu Mau disken pakai mata Mau disken pakai sistem Karena kamu Sifinya ATS Juga gak masalah Gitu Kata kuncinya banyak Tapi tadi Yang secara garis besar Yang jangan sampai kamu Bingung itu Adalah itu tadi Gitu Kalau gak Ini bukan Rekrutmen itu Ada sesuatu yang tertata Tapi Gak ada sesuatu yang Kayak strict banget Kamu di dalamnya itu Akan ada kelonggaran-kelonggaran Khususnya untuk Contoh-contoh barusan Gitu 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 Kalau kayak gitu Nanti kamu Ini katanya Wah aku gak sesuai Ini sama jurusan ini Aku lepasin Kimia-kimianya Tapi itu dia Semua jurusan Diterima Ya artinya kan Saya yang menonjolkan Jurusan saya Gak apa-apa dong Gitu Aduh gimana ya Singkat cerita adalah Kamu itu cukup fokus Bahwa Walaupun si Viku itu Warnanya Warna kimia Si Viku warna Warna fisika Si Viku warna-warna Jurusan yang lain Ya gitu ya Selama kamu Mengenyam pendidikan itu Ada kegiatan Yang kamu lakukan Yang menghasilkan skill Skill itu Sesuai dengan Jurusan yang kamu lamar Gitu Gitu Orang sales Sales Misalkan bisa Bisa jualan Jurusanmu kimia Tapi selama kuliah Kamu jualan Kamu jualan kok Gitu Jualannya Itu Jualannya Aku ngelesin Aku ngelesin Anak-anak SMA yang mau ujian nasional Kamu jual kemampuan diri Bisa jualan Walaupun kamu ngelesin kimia Tapi itu kan Jualan Kamu jual kemampuan Kalau enggak Kamu enggak bakal punya murid Gitu Atau ada aktivitas lain Gitu Jadi kalau memang Seperti itu Warna Warna si Vimu Itu masih Masih ketempelan Warna jurusan Karena pengalaman Kamu belum banyak Yang bisa di switch Switch Gitu Aku enggak suka Istilah remove Kalau remove Nanti Seolah-olah diilangin Padahal itu harus di switch Gak boleh ada kosong Gitu Gitu Sehingga itu tadi Gitu Tunjukkan selama Kamu Mengenyam pendidikan itu Ada kegiatan-kegiatan lain Baik itu hubungannya sama Kayak jurusan atau di luar Dimana itu dia menghasilkan skill Skill yang sesuai dengan Posisi yang dilamar Yang akan jadi potensi Gede di sana Gitu Kalau kamu sebagai seorang Lulusan baru itu Cukup fokus sama Keseimbangan antara prestasi Dan Prestasi akademis Dan non-akademis Ini kamu pamerin Gitu Jadi di CV Kayak Ini loh pak Saya lulusan jurusan ini IPK ku sekian Universitas ku ini Ini prestasi ku selama Pendidikan terakhir ku ini Selain aku punya prestasi akademik ini Gitu ya Ini loh Aku juga ada prestasi non-akademik Nih aku ikut magang ini Ikut kepanitian ini Keanggotaan ini Aku ada partai job ini Aku pernah ini Ini prestasi ku Aku skill ini Gitu IPKnya tinggi Gitu Giatannya banyak Ya menarik Gitu loh Gitu IPKnya tinggi Ini gak ada Gimana Makanya yang dinilai Defense grade itu Ini loh Silahkan tunjukkan kepada kami Keseimbangan Atau tinggi-tinggian Antara prestasi akademik Dan non-akademik Nanti biar kita ukur batas bawahnya Batas bawahnya itu adalah potensi non-akademik Dan potensi akademik Jadi ini kayak Iceberg gitu ya Floating iceberg gitu S Yang ngambang-ngambang Yang kayak puncaknya dikit Bawahnya gede gitu Itu intinya ya gitu Kamu cukup pikirin Yang di atas ini dulu loh Di atas CV kamu Tonjolin prestasi kamu dulu Kita bisa ngukur kok Nanti batas bawahnya mana Gitu Jadi ada Jadi satu bungkahan S ini Dasarnya itu adalah Potensi akademik Puncaknya itu prestasi akademik Gitu ya Disini batas bawahnya itu adalah Potensi non-akademik Puncaknya prestasi Non-akademik gitu Silahkan tonjolkan itu Oh ini anak IPKnya biasa Oh tapi ternyata Kenapa iklannya biasa Karena dia selama kuliah itu Kerja gitu Dia untuk biayangin kuliahnya Dia sibuk organisasi ini itu Ya ini toleransi gak masalah Ini kondisi-kondisi wajar Atau misalkan sebaliknya gitu ya Ini IPKnya tinggi banget Organisasinya ada Tapi memang gak yang Wow Tapi adanya masih tolerer lah Gitu Paling gak dia gak cuma kuliah doang Bagus Gitu Nah sekarang kalau dua-duanya jelek IPKnya jelek Organisasi gak ada gitu Atau IPKnya tinggi Organisasi rendah gitu Atau ini organisasi semua Tapi IPKnya ini Gitu 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 Paham ya Yang terkait dengan CV tadi gitu Sehingga kamu gak usah Gak usah Gak usah bingung gitu Apakah sifat digantri Ya enggak kalau kayak gitu Sehari kamu Lihat satu loker Waktumu cuma sibuk Buat ganti-ganti CV Padahal gak usah gitu Angat gitu Gitu Teori tadi Teori yang harus sesuai itu Aku setuju gitu Memang Harus makin banyak kata kunci Yang sesuai dengan itu Tapi caranya gak harus Di remove 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 Switch Tapi kalau memang gak bisa switch Cari loker yang general dulu Yang semua jurusan bisa masuk Gitu Tapi kalau kamu memang Punya ambisi gitu ya Bahwa aku harus ngejar itu Ya sudah Berarti kamu harus siapin dulu Kemampuannya Gitu Di atas kertas sekarang Kamu belum punya kemampuan itu Kamu pengen ngejar itu Belajarlah dulu Ikuti seminar Ikuti training Training-trainingnya udah bisa Silahkan Ikut magang dulu Ikut volunteer dulu Gitu 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 ceritanya Udah kejawab belum ya Gitu Aku takut Iya kejawab Pak Tergambar-tergambar Pak Aku kasih Gambaran dulu Gitu Santi aja ya Kita sharingnya Apalagi itu Kalau ini Pak Yang kan misalnya Kalau pengalaman-pengalaman Untuk press grade itu Di organisasi ya Pak Nah Kayak job desk Di organisasinya itu Baiknya kita uraikan Atau enggak gitu Soalnya kan kayak Ketika saya menguraikan Si PM menguraikan job desk Di organisasi itu Kan jadi terlihat Lebih banyak gitu loh Pak Si CV-nya Jadi kayak tiga lembar Dua lembar apa tiga lembar Jadi kayak lebih banyak gitu Pak Nah sebaiknya itu Saya uraikan atau enggak gitu Pak Yang di job desk Job desk di organisasinya Oke Jadi gini ya CV jangan pernah ngejar halaman Oke Kalau memang satu halaman Kebanyakan orang ngejar halaman Tapi enggak Konteks Tapi enggak dapet konteks gitu Kamu ngejar satu halaman Tapi Isinya ya kayak begitu Padahal informasi Yang enggak kamu masukin Ternyata itu lebih penting Gitu kan Sehingga Apakah kalau jadi dua halaman Aneh yang enggak Dua halaman masih wajar Tiga halaman masih boleh Kita enggak bakal Nyarani lebih dari tiga Karena enggak bakal kebaca Kalau lebih dari tiga Karena tiga itu Udah lebih dari cukup sih Sebenarnya sih Gitu Orang yang punya pengalaman kerja banyak pun Tiga juga udah Udah banyak Karena yang perlu ditulis cukup Pengalaman kerja yang terkini Aku punya pengalaman kerja Misalnya aku udah senior banget 25 tahun Ya kerjaanku di awal-awal Waktu aku first grade Enggak perlu aku tulis Gitu Semuanya itu Nyari yang terkini Semuanya nyari yang terbaru Bukan yang semuanya Yang ditulis Ada batasan skala waktunya Nanti tergantung Nanti fungsi jabatanmu Yang pertama aku saranin Tadi ya Enggak usah Ngejar halamannya Takutnya kamu ngejar halaman Halamannya dapet Isinya enggak dapet Nah untuk pengalaman yang hubungannya Seperti pengalaman kerja Pengalaman organisasi Pengalaman yang Mungkin pendidikan Tapi pendidikan enggak usah sih Kerja sama organisasi aja Memang standarnya itu Ada nama perusahaan Atau nama instansinya Terus ada periodenya kapan Terus kamu disana Sebagai apa Jabatan Nah terus ada Deskripsinya boleh enggak boleh Yang mengena Jangan deskripsi itu yang General Ikut seminar Ngurus dokumentasi Nyusun Berhasil Mengadakan Event Event apa Ibaratnya kayak gitu Jangan masuknya general Nah kalau bisa Dilanjutkan Enggak cuma job desk Tapi prestasi selama Kamu menjabat di sana Saat kamu Misalnya internship Atau saat Kamu ada pengalaman kerja Juga sama Enggak cuma nama perusahaan Periode Terus job Kamu sebagai apa Terus job desknya apa Tapi kalau ada prestasi Selama kamu menjabat Itu apa Organisasi juga gitu Kalau ada loh ya Nah yang namanya Prestasi selama organisasi Atau prestasi selama kerja Itu enggak harus yang viral Enggak harus yang diliput media Enggak harus yang dapet piala Enggak harus dapet hadiah Enggak harus dapet piagam Sertifikat gitu Tapi ukur sendiri gitu Kalau aku jadi sales ya Prestasi ku adalah Mampu menjual sekian Buah handphone per hari Atau per bulan Atau per tahun gitu Atau mampu menjual handphone per bulan Senilai sekian miliar Ibaratnya gitu Langsung gitu Dikonversi jadi angka Tadi ya Angka sekian buah Sekian lembah Sekian unit Sekian cabang gitu ya Atau angka bersatuan Berhasil menjual ini Mendapatkan ini Memperoleh ini Senilai sekian gitu Atau sampaikan growth Pertumbuhan gitu Jadi prestasi itu ada Angka Angka bersatuan Angka bersatuan Angka bernilai Atau nilai itu sendiri Apa nominal Sama growth Growthnya bisa growth uang Atau growth angka bersatuan Mampu meningkatkan ini Dari sekian buah Jadi sekian buah Mampu meningkatkan ini Sebesar sekian persen Dibandingkan tahun lalu Gitu-gitu Jadi itu yang Cara nulis ya Jadi kalau tadi jawab Hubungannya sama halaman Aku ceritain sama keturunannya Halaman itu Saranku cuma tadi Breakdown boleh gak? Boleh Tapi jangan yang general Sebenarnya simpel jawabannya Cuma aku puterin dulu ke situ Boleh melipir ke job street Pak? Boleh job street ya Oke Ya di job street kan suka ada yang Mungkin kalau ATS itu suka ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Sebelumnya Sama yang apa Di kolom untuk mempromosikan diri kita Itu kan cuma 300 kata ya Pak Itu mungkin diisinya sama Kesimpulan CV ya Pak Sama kesimpulan CV dan juga Kemampuan-kemampuan yang sesuai sama kualifikasi Berarti ya Pak Oke jadi gini Ringkasan CV itu Ya bisa dibawa lari kemana saja Termasuk ke Job street Jadi sehingga Silahkan bikin ringkasan CV yang benar Banyak orang yang bikin ringkasan CV Maaf ya Kurang tepat Kurang mengena Terlalu general Kebanyakan soft skill Ngeklaim kemampuan Contoh Misalkan Saya adalah Seorang yang Seorang fresh Graduate Yang semangat Mampu bekerja sama individu Mampu konti Yang begini Energetik Yang begini Begini Terbiasa gini Mampu bekerja di Bapak tekanan Bertahun jawab Semangat Gitu-gitu Itu gak Gak kayak gitu kali Perasaan nulisnya Itu the point aja Yang ada di ringkasan CV Itu the pointnya apa Ya langsung sebut Saya adalah seorang lulusan Jurusan ini Ngapain sih kamu Kebanyakan orang Nulis fresh grade Fresh grade Gak usah ditulis Gak apa-apa Kok fresh grade Gitu Gitu Kita juga tau kali Kamu lulus Asal ada keterangan Pendidikan kapan Kita tau kamu fresh Apa enggak Gitu Ya kan Gitu Ada pelanmen kerja Gak kita tau Kamu fresh apa enggak Kita bisa baca itu Gitu Gitu Dari universitas ini Saya memiliki pengalaman magang Sebagai ini 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 Setelah itu Atau selama organisasi Selama periode kuliah Saya pernah Atau saya memiliki pengalaman magang Sebagai ini Selain itu Saya juga memiliki Sekian pengalaman organisasi Dan kepanitiaan Gitu Dari pengalaman Dari pengalaman magang Dan organisasi Saya Saya Memahami Hal-hal terkait dengan Atau yang berhubungan dengan Ini 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 Selain itu Saya juga memiliki Keterampilan Antara lain Ini 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 Koma Yang didukung dengan Kemampuan berbahasa Indonesia Dan bahasa Inggris yang fasi Misalkan gitu Langsung to the point Gitu Kenapa kok bagian Ringkasan CV itu Langsung harus to the point Karena ringkasan CV inilah Yang bakal kamu bawa Kemana-mana Yang kamu modifikasi Bawa kemana-mana Gitu Kemana misalkan Ya pada saat interview Ada gak ada Coba silahkan Perkenalkan dirimu Gitu Kalau ringkasan CV Bener Otak kamu langsung mikir Oh Perkenalkan diri Berarti aku cukup Menyampaikan Ringkasan CV Kan simple Gitu Gitu Walaupun nanti Dimodifikasi Dikasih kepala Atau ekor Kepala ekor itu Awalan atau akhiran Gitu ya Gak masalah Gitu Terus ringkasan Ringkasan CV Larinya kemana Ke surat lamaran kerjamu Gitu Gitu Di bagian Bagian yang Paragraf kedua Gitu ya Kasih awalan Awalan dulu Saya merupakan orang Dengan total Paraman kerja selama sekian tahun Saya pernah menjadi ini Selama sekian 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 Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan Apa Gitu Bisa lari kesana Bisa lari kemana Keling in Ke bagian about Gitu About itu Setara ringkasan CV Atau summary Gitu Terus lari kemana lagi Lari ke job street Apakah aku harus menuliskan kualifikasiku Di job street Ya otomatis ketulis Kalau memang kamu cara nulis ringkasan CV benar Karena ringkasan CV kan tetap ada kemampuan kamu harus ketulis disitu Walaupun itu ringkasan Tulislah 300 karakter ke kolom kotak itu Akhirnya nanti semua sama Akhirnya yang kamu tulis di CV Yang kamu tulis di link in Yang kamu tulis di surat lamaran Mungkin nanti ada yang ditulis di body email Yang pada saat di interview Tanya silahkan perkenalkan diri kamu Pada saat kamu mau nulis di job street Sama Nah sekarang kamu buka CVmu sendiri Baca bagian ringkasannya Kira-kira kalau kamu di interview Tolong perkenalkan diri kamu Terus kamu Misalnya aku tanya itu ya Tolong perkenalkan dirimu Terus kamu langsung jawab Dengan membaca semua kalimat yang ada di ringkasan CV Nyambung enggak? Kalau enggak nyambung Nulisnya salah Itu aja Oh iya iya Pak Tergambar Pak Oh iya Pak Berarti kalau di Ini Pak Kalau di lamaran gitu Misalnya tadi kayak di email ya Pak Kan ada body email Terus biasanya kan Isinya itu Di antaranya melampirkan surat lamaran Surat lamarannya itu Sama dengan body email Enggak apa-apa bat ya Pak Enggak apa-apa Oh iya iya Gampar-gampar Pak Atau surat apa emailnya lebih pendek daripada email Enggak apa-apa Oh iya Pak Yang penting kan kamu nyampaikan maksud Gitu Ya kan Kamu mau ngelamar kan Terus nyampaikan maksud kan Gitu Ya harus ada itu dong Gitu Sampaikan maksud Gitu Ini ada kalimat Bagus nih gitu Misalkan kalau Kamu cuma disuruh Ngirim CV Terus kamu ngirim CV gitu Ngirim lamarannya gitu Enggak Pak Enggak juga Sekarang kalau Sekarang aku balik pertanyaannya Pernah lihat loker enggak bilang gini Silahkan kirimkan lamaran Ke email ini gitu Ada ya Gitu Ya ada Pak Tapi ada juga yang bilang Silahkan kirimkan CV Ke email ini Betul Ya betul ada Nah pertanyaanku adalah Pada saat orang bilang Silahkan kirimkan CV ke email ini Apa kamu cuma ngelampirin CV Itu yang pertama Enggak Pertanyaan yang kedua Coba dipikir lagi pakai Pertanyaan yang sebelumnya Kalau orang silahkan Kirimkan lamaran ke email ini Apakah kamu hanya Mengirimkan surat lamaran Gitu Enggak Ya itu Jawab disitu Logikanya tuh disitu Banyak orang mengulas ini Di Youtube lah Di LinkedIn khususnya gitu ya Yang bikin seri-seri pelatihan gitu Bingung gitu Cara jawabnya gimana gitu Padahal itu simple Ya kan Gitu Sedangkan kirimkan Berkas lamaran ke sini Berkas lamaran Oh berarti aku gak disuruh Lampirin berkas CV Berkas portofolio Enggak Oke surat lamaran aja Aku lampirin Masa gitu sih Itu loh mas Paham ya logikanya ya Ya paham pak Gambar banget pak Wah Saya udah mangguk-mangguk sendiri Lihat CV saya kayaknya Aku gak perlu aku sebut ya Barusan aku ngeliat CV Sama LinkedInmu berapa tuh 10 detik Sama berarti Memang rata-rata segitu HR juga Pasti bakal cepet Ngeliat Ini Oh ini ada poinnya Oh ini gak ada poinnya HR bisa lebih cepet lagi Kalau aku sih Bukan masalah cepetnya sih Cuma bagian penting Cuma saya Bukan masalah itu Kita gak Daripada kamu Kebanyakan ngeklaim gitu loh Saya adalah orang yang Mampu begini Itu kan kebanyakan klaim pribadi Walaupun memang Sifat-sifat soft skill itu Memang misalkan ada di kamu ya Memang ada lah Katakanlah gitu Tapi kan itu bukan Kata kunci yang Bener-bener Kata kunci tuh Kamu bisa kerjakan Apa gitu Ibaratnya loh Kalau misalkan Toh itu kamu tulis Sebagai bridging ya Bridging Mau ke Ngomongin yang technical skill Gak apa-apa Tapi kalau Ringkasan kamu udah penuh Soft skill Technical skill yang kamu lupa Nah itu aneh Gitu Karena kebanyakan orang Bikin ringkasan itu Sama dalam tanda kutip Sama bikin skill Itu gak bayangin Apa yang udah dia lalui Ringkasan CV itu Harus menjawab Tiga pertanyaan Kamu itu siapa Kamu sudah melalui apa Dan sekarang Kamu akhirnya bisa apa Gitu Ya tadi saya nonton yang itu Pak Gitu Mungkin Kalau 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 yang lain Bakal bilang 5W1H Silahkan ceritakan Betul Gitu Cuman aku Membahasakan lain 5W1H itu Lebih gampang Kayak gitu Kamu itu siapa Saya lulusan ini Denosasi ini Kamu sudah melalui apa Saya memiliki pengalaman Total sekian Bidang ini Saya pernah melalui ini Ini Terus akhirnya sekarang Kamu bisa apa Saya memiliki pengetahuan Terkait ini Selain pengetahuan terkait itu Saya juga Memiliki keterampilan Yaitu saya mampu Mengoperasikan ini Ini Kemampuan ini Kemampuan ini juga Saya dukung Dari proses belajar yang lain Saya juga di luar Belajar ini Ini Sehingga Saya juga memiliki Kemampuan berbahasa Ini Atau kemampuan terkait ini Terus kasih ekor Misalkan interview Beberapa waktu yang lalu Saya melihat informasi Selawakan kerja Dari PT ini Berdasarkan informasi Yang Bapak pos Melalui akun Bapak Saya bermaksud Untuk melamar di PT IB Sebagai ini Semoga nanti Kualifikasi saya Bisa cocok dengan Yang dibutuhkan Lalu perisaan ini Terima kasih atas kesempatan Yang diberikan Terima kasih Demikian Perkenalan dari saya Enak Ini aku asal ngomong aja Memang caranya Begitu kok Daripada nanti Saya adalah orang Yang bersemangat Rajin Mampu bekerja Seorang individu Maupun dalam tim Ya aku diem aja Itu kan klaimmu pribadi Preser seramah kuliah Sama preser kerja Kenapa tau preser di kantor ini Belum Jadi kayak gitu kan Udah nonton yang tadi Ya bagus Berarti kamu Salah satu penyimak yang bagus Belajar dong Semoga gak susah Tanya jawabnya Maaf ya teman-teman Yang lain ya Yang aku tanya jawabnya Jawabnya frontal Aku gak mau Jawaban yang Sebenarnya bisa gitu Aku bentuk kejawaban-jawaban Yang sesuai dengan teks gitu Karena ada Kamu mau nyari bukunya Banyak gitu Dari luar sih gitu Kayak gitu Belajar sendiri gitu Cuman aku lebih Kayak biar Kalian tuh yakin aja Cara nulisnya gitu Biar-biar yang Banyak yang populer tuh Tapi malah Menurutku gak gitu Itu tuh bukan Mem salah Malah bingungin sendiri Ada yang pengen ngulas Tips dan trik Jawaban Ngejebak Katakan lah Tapi jawaban dia Gini gitu Masih-masih orang tuh beda Sama atau Kalau yang case-nya ini Yang di kamu adalah Ya tadi gitu Satu CV berarti Harus begini Harus begini Ya emang betul Tapi ada konteksnya Kita harus lihat Ini versiku ya Sama Sama seperti Kamu memperlakukan Proses belajarmu yang lain Versiku ini Boleh kamu uji dulu Mujinya gimana Gak usah Ditanyain ke orang Kalau saranku Melakuin aja dulu Gitu Aku Aku suka Aku suka Minta teman-teman Muji kayak gitu Kalau mau ditanyakan Ke sumber yang lain Boleh gak? Boleh banget Kamu uji lewat buku nih Daftar pustaka Tanya Teori ini Jawaban ini Aku tahu dari Boleh Gitu Tapi cara tercepat Sekarang adalah Coba buktikan dulu Lewat cara Mau ngelamar kerja Gitu 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 aja Cara ngujinya Gitu aja Karena dulu Aku juga sama Aku uji kata-kata orang Gitu Aku juga pernah Fresh grade Gitu Walaupun Sekarang Sekarang kan Ibaratnya udah Tahun ke-8 Aku punya guru bloker Gitu ya Gitu Bareng teman-teman Sejak kuliah Sejak aku masih Jadi mahasiswa Gitu Aku udah Sharing sama teman-teman Kakak-kakak senior Lagi nyari kerja Hanya dengan modal Bahwa aku percaya Bahwa nyari locker Itu gampang Gitu Padahal aku masih Seorang mahasiswa Gitu Gitu Caranya gimana Yaudah Memuritkan diri dulu Belajar sana-sini Nanya sana-sini Gitu Aku juga sama Aku ngelas-ngelasin Teman-teman juga Gitu Waktu kuliah Gitu Ngelasin Teman-teman yang SD, SMP, SMA, S1 S2 Pernah Gitu Masih kuliah Gak apa-apa Lama-lah belajar Nah begitu Kamu ngerasa kayak Wah di luar udah gak beres Ayo kita sharing Gitu Ini kan aku lagi Dalam rangka Menduplikat diriku Ada banyak Gitu Jadi kita harus Saling ngajarin Ngajarin orang Mungkin itu Kita ngajarin diri sendiri Memudahkan Rezeki orang Mungkin rezeki kita Jadi lebih dimudahkan Kan gampang ya Gitu Rezeki kita disini Tinggal diangkat Dimajuin gitu Kan gampang Oke kita kembali Ke topik Kok malah kita Jadi tausia Gitu Oke Iya pak Mungkin Saya juga belum Nonton semua Yang video Ya pak Saya cicil-cicil Gitu kan Jadi Pertanyaan Boleh Iya Pertanyaan Pertanyaan Yang Aduh Iya Sehari Sehari Menambah Improvisasi Kan pak Improvisasi Tadi Kayak sebagian Walaupun Banyak Pertanyaan Variatif Itu disiasi Tanya jawab Walaupun Di thumbnailnya Di judulnya Cuma satu judul Di dalamnya Itu ada banyak Memang aku Sengaja Gitu Aku cantumin Semua Tapi buat Kalian yang kepo Apalagi yang Punya Kemampuan Gede Cuma Kurang Semangat Gitu Karena Banyak Banget Yang Nyodorin CV Tapi Udah Bagus Aku mau Ngapain Lagi Coba Selain Aku Ngeyakinin Anda Bahwa Senjatamu Udah Bagus Tinggal Dilakuin Secara Pede Gitu Makanya Aku Sesi Tanya Jawab Silahkan Di Uji Kalau Salah Ya Gak Apa Kalau Aku Gak Tahu Nanti Oke Apalagi Kalau Pertanyaan Pertanyaannya Belum Dilis Semua Tadi Karena Kan Nontonnya Itu Sampe Dilis Tapi Belajarkan Yang Link In Juga Tadi Apalagi Lanjut Di email Sudah Kalau CP Sudah Sudah Serem Juga Kok Gue Lagi Baca Alis Belajar Banyak Yang Belum Tahu Kali Aja Aku Juga Gak Tahu Jawabannya Terus Nanti Ada Yang Ngelihat Kita Sama Sama Gak Tahu Terus Ngasih Tahu Aku Bikin Sesi Kedua Sama Kamu Menjawab Pertanyaan Apa Pertanyaan Yang Tadi Itu Masih Sama Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Sudah Dibahas Pertanyaannya Udah Pak Udah Banyak Pertanyaan Yang Tadi Kayak Pribadi Gitu Pak Oh Gitu Yang Udah Gak Gak Ada Dibaca Sering Comment Interest Interest Itu Pak Saya Belum Lihat Itu Tapi Udah Lihat Jidul Nya Pak Lihat Jidul Jadi Lihat Jidul Nyeru Tadi Tapi Udah Kayaknya Bisa Saya Lihat Lagi Di Youtube Bapak Gitu Orang Yang Tertarik Biasanya Orang Yang Melakukan Hal Itu Iya Bener Jadi Belum Dilihat Itu Ntar Itu Aku Bikin Sesi Sendiri Juga Kok Kayaknya Perlu Nonton Lagi Apalagi Itu Kayaknya Banyak Kepertanyaan Kepertanyaan Sipi Saya Oh Yaudah Oke Berarti Yang Jenderal Cukup Ini Terima Kasih Pertanyanya Kita Sekarang Lanjut Ke Yang Detail Terima 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 Terima